suaranya BOOM macam BOOM begitu 2200 langsung meledak tembok saya sampai pecah kuatnya dorongan ini nih, ini sampai pecah semua temboknya ini nih oke teman-teman ketemu lagi dengan kita di hunting flores kita hari kemarin kita baru saja mengalami kejadian yang wah itu untung saja kita selamat semua tidak ada yang celaka atau sederah jadi kemarin tabung dari PCP Predator ini ini tabungnya meledak ini tabungnya dural teman-temannya ini bisa dilihat ini ini dia mengembang ini nih ini mengembang ini ah jadi kesalahannya ada di drat dratnya pendek ini kita lihat teman-teman ini tabungnya mengembang ini ini jadinya longgar saking kuatnya tekanan di sini jadi pakai apa sistemnya drat ini yang pakai mano di depan ya drat ini tebalnya berapa uci ada mana digital ya yang digital bagi ayo ini yang digital oh digital ketebalannya ketebalannya berapa ini uci 3 mili 3 ya 3 3 lebih lah mau 4 3 mili karena ini kan yang pas bekas mengembang kemarin jadi ini tabung dural OD 38 ya ini sekedar pengetahuan saja ini baru baru beli datang online nah kita beli dari apa pesan online teman punya ya ini teman pesan online dia COD juga kemarin itu jadi dia bayar itu harga berapa kemarin ya 3 juta lebih dengan apa dengan apa ongkir ini disini juga bisa teman-teman lihat ini mengembang ini mengembang pertama kali barang datang itu sudah ada angin belum uci ya kemarin ya lupa lagi saya seribu posisi anginnya seribu terus kita isi sampai di mana 2200 ya 2200 langsung meledak ini lubang ini 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 tembok saja sampai pecah segini nih untung bunyinya seperti bom ini ini pas di lubang ini sampai jebol semua nih pas bulat begini nih ini 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 saking kerasnya kemarin kita semua pikir ada yang ada yang segera atau mati kemarin itu jadi untuk teman-teman tetap safety karena bahaya sekali untuk para pengrajin diusahakan lebih safety lagi karena ini menyangkut nyawa manusia ini kita hobi tapi ya kita keluar uang juga kan bukannya sedikit oh lumayan belum 2700 ya saya tekankan sekali lagi kemarin itu dia meledak di 2200 2200 saya saya pastikan di 2200 kalau kita lihat dari apa sini kalau yang bahaya ini yang pakai sistem drat seperti ini boleh drat tapi harusnya dratnya lebih dalam sama siapa dratnya lebih apa panjang dan kalau bisa sih yang sering saya temui sih memang yang dural bahannya kurang bagus jadi lebih baik stainless atau ASTM atau apalah segala macam atau bocat ini ini udah longgar langsung nih ini juga kembang memang nih jadi karena memang harusnya disini juga meledak dia nih cuma karena dia tertahan dengan apa dengan dengan ada pentil apa segala macam dengan apa popor ininya terlempar semua kesini jadi posisi kita kan begini kemarin nih ah begini jadi posisi kemarin ini untungnya begini jadi untuk teman-teman saat pengisian angin diusahakan dari pas tabung ini jangan kita jangan berdiri di depan tabung atau arahkan ke tempat yang lebih aman jadi kemarin kita posisinya isinya begini ah diisi angin kita lihat di sini sudah 2200 ini boom langsung mengedak itu berbeda tembus lubangnya coba lihat ini ini kuatnya dorongan temboknya sampai ini ke depannya ini 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 kan belakangnya ini nih semua ini kuatnya dorongan ini nih ini sampai pecah semua temboknya ini nih ini sampai pecah lagi nih zoom saja ini pecah ini nih jadi segini nih ini pecah semua ini juga bisa dilihat ini sudah mulai longgar ini jadi sangat-sangat bahaya sekali kalau dilihat dari fisiknya dari tampilannya mungkin teman-teman juga sudah bisa memastikan ini produk buatan mana gitu ya jadi kepada para pengrajin tolong safety nya lebih diutamakan karena ini sekali lagi menyangkut keselamatan bahkan menyangkut nyawa pengguna sendiri sangat membahayakan sekali ini kepada teman-teman yang menggunakan senapan bertekanan tinggi atau PCP saya sarankan hati-hati dalam memilih unit harganya lebih baik mahal sedikit tapi lebih aman daripada kita cari yang murah tapi betul-betul membahayakan ini saya komponen juga tidak di respon lagi nih karena kita belinya di toko online kita kita belinya di apa toko online jadi bukan apa bukan lewat Facebook atau kita chat langsung lewat WA tidak kita belinya di toko online gitu bukan saya ada apa teman saya yang apa beli nah dia datang ke sini katanya unitnya baru datang posisi angin saat masih seribu datang itu posisi angin seribu kita isi angin sampai di 2.200 langsung meledak nah ini bahaya sekali kalau suaranya boom macam bom begitu terus tembok juga sampai dari sini yang di sebelahnya juga sampai tabongkar lagi bahaya sekali teman-teman kemarin tidak tidak di videokan karena pikir tidak akan meledak gitu kita juga punya beberapa unit nah contohnya ini nih ini kan sama nih tapi nah od38 tapi dia pakai lagi pin di sini pakai lagi pasak di sini pakai lagi pasak jadi lebih aman ini kan ada beberapa unit ya kita di sini ada AFC juga kita di sini service lah kita markas kita di sini tapi selama bertahun-tahun kita main main senapan PCP baru ini yang meledak kita bocap tes tadi sampai 3500 untuk beberapa senapan malah kita pernah ada tes sampai dengan 4500 itu karena kita lihat konstruksinya dulu kita tes apakah ini mampu tentunya saat kita tes kita lebih safety ya segala sesuatunya kita tes itu memang betul-betul kita pastikan aman dulu tapi saat kita tes yang ini saat kita isi angin yang ini kita pikir nggak bakal apa jadi isi macam biasa saja tidak tahunya boom meledak wah mengerikan sekali teman-teman oke terima kasih teman-teman tetap eh subscribe comment dan like eh terima kasih sudah menonton video ini eh semoga bermanfaat untuk kita semua amin thank you hunting the forest mantap terima kasih sudah menonton video ini